Tidak lama lagi, umat Islam di seluruh dunia akan menyambut bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Biasanya menjelang Ramadan, sejumlah harga barang akan terdampak, salah satunya harga emas, seperti yang ada di kota Jambi. Saat diwawancarai reporter Jek TV pada selasa 27 Februari 2024, Andra, penjual emas di pasar Angsoduo Jambi mengatakan, harga emas jelang memasuki bulan Ramadan naik, namun tidak berdampak signifikan bagi pengunjung di tokonya. Andra menambahkan, faktor ini relatif dapat berupa setiap Ramadan tiap tahunnya, tergantung dengan kondisi ekonomi masyarakat, yang mayoritas pengunjung di tokohnya adalah wira swasta dan pekebun. Berapa minggu yang lalu, emas mengalami kenaikan kurang lebih sekitar 7 ribu per gram dari yang sebelumnya. Kalau sekarang, satu sukunya dikisaran harga 6.350.000 per sepuluh kemudian, kalau yang sebelumnya sekitar 6.650.000 per sepuluh kemudian. Kalau per gramnya sekarang, kalau emas jelang itu 750.000, kalau emas jelang itu 850.000 per sepuluh kemudian. Itu untuk emas murni dan antam? Kalau emas lokambulia sama emas jelang itu 60.000. Itu kalau pisaran naiknya berapa persen itu kalau dipersenkan? Kalau kenaikan ya? Iya. Biasanya nih kalau menjelang ramadhan sampai menjelang lebaran nanti, apakah ada perubahan yang signifikan ya? Kalau berbanding dengan tahun kemarin? Kalau biasanya, kita lihat dari tahun kemarin, itu harganya kurang lebih ada penurunan lah. Kalau biasa, 3 tahun. Cuma kan kita gak tahu kan, kondisi ekonomi ini kan berpengaruh juga. Kemudian untuk banyak pembeli atau banyak masyarakat yang menjual emas itu tadi? Kalau untuk dari sekarang ini masih... Sementara itu, Christine, salah satu pembeli emas mengatakan, dampak dari kenaikan harga ini mempengaruhi dirinya untuk membeli atau menjual emasnya. Karena statusnya sebagai mahasiswi, harus menyesuaikan dengan kondisi naik atau turunnya pergerakan emas. Ia sendiri telah berinvestasi emas selama 4 tahun. Sudah berapa lama kakaknya ini berinvestasi emas? Ada, 4 tahun lebih. 4 tahun lebih ya. Jadi kalau ini, apakah untuk persiapan Ramadan dan Yorotitri atau nanti bakal ke sini lagi kira-kira? Kalau sebelumnya, saya adalah emang misli. Ini kan ada sedikit kenaikan ya. Itu ada berdampak tidak dengan kakaknya? Ada sih, kalau bagi mahasiswa... Bagaimana dampaknya itu mulai diceritain? Dampaknya sih, paling bertambah dengan harga. Kalau bagi mahasiswa, uangnya juga keadaan pas, keadaan pas, keadaan pas ada. Tapi kalau di mahasiswa juga, dapaknya lebih naik ke masing-masing. Jadi kalau harganya naik ini lebih pertimbangan ya untuk membeli ini ya. Nah, ya. Terima kasih.